Intro Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampu Utara melaksanakan rapat paripurna Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran KUA dan Prioritas Pelafon Anggaran Sementara PPAS Kabupaten Lampu Utara Tahun Anggaran 2017 Pembahasan tersebut disampaikan Panitia Kerja Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lampu Utara Jumat 12 November 2016 Acara paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Lampu Utara Haji Rahmat Hartono Sekitar pukul 9.00 Dihadiri Bupati Lampu Utara Agung Ilmu Makunegara Didampingi Sekretaris Daerah Samsir dan sejumlah SKPD Pemerintah Daerah Beserta 45 anggota DPRD Dalam paripurna tersebut melalui jurubicara Nurdin Habim dari Partai Gerindra Ketua DPRD Haji Rahmat Hartono menyampaikan DPRD Kabupaten Lampu Utara mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Daerah Atas kerjasama yang baik antar eksekutif dan legislatif Yang telah meneretangani KUA dan PPAS Kabupaten Lampu Utara Tahun Anggaran 2017 Usai menerima sambutan dari DPRD Bupati Lampu Utara Agung Ilmu Makunegara Atas nama Pemerintah Daerah mengucapkan terima kasih kepada Ketua DPRD Beserta seluruh anggota DPRD yang telah berupaya semaksimal mungkin Membantu program-program Pemerintah Daerah Kabupaten Lampu Utara Mewujudkan pembangunan di wilayah Kabupaten Lampu Utara Menuju perubahan yang lebih baik Dewan Wakil Rakyat Daerah Kabupaten Lampu Utara Laporan hasil pembahasan Panitia Kerja Badan Anggaran Dewan Wakil Rakyat Daerah Kabupaten Lampu Utara Membahasan Rancangan Kebijakan Kurung Anggaran dan Rancangan Berlingkas Lapor Anggaran Sementara Kabupaten Lampu Utara Tahun 2017 Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera Untuk kita semua Amin Yang menghormat Saudara ketua Para wakil ketua Seluruh anggota DPRD Kabupaten Lampu Utara Yang menghormat Saudara rupati Wakil rupati Kabupaten Lampu Utara Yang kami hormati Saudara anggota pokok muda Kabupaten Lampu Utara Yang kami hormati Saudara pimpinan partai kolektif Organisasi kemasyarakatan Organisasi pemuda Lembaga sosial kemasyarakatan Ibu-ibu yang tergabung Organisasi Wanita Insan Pes Serta hal ini Undana yang kami Kami melihatkan Pertama dan utama Budi syukur tidak Henti Kita panjangkan Kami Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan yang Mereka Dalam rangka kesempatan yang Mulia ini Kami menyampaikan Ucap terima kasih Kepada pimpinan Rampak Yang telah memberikan Ruang dan waktu Pada kami Untuk menyampaikan Hasil pembahasan Panitia perjalanan Dan anggaran DPD Kabupaten Lampung Utara Mengenai Rancangan Kebijakan Kepala umum Anggaran Dan rancangan Prioritas Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2017 Ucapan Terima kasih Kami sampaikan Pada Saudara Bupati Lampung Utara Yang telah Menyampaikan Keterangan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Dan rancangan Prioritas Kebijakan Lampung Utara Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2017 Serta jawaban Mampu Penjelasan Kejelasan Atas Penanamu Praksi-praksi DPD Kabupaten Lampung Utara Prioritas Anggaran Tahun 2017 Ditujukan Antara lain Satu Peningkatan Perendasa Seperti Kesehatan Pendidikan Sosial Infrastruktur Budaya Lokal Agama Teknologi Dan Informasi Dan Komunikasi Dua Perbangunan Sektor Pendera Dipokuskan Kepada Pertanian Dan Talaman Pangan Holtikultura Perkebunan Dan Pertanakan Serta Perikanan Terima lever Berdicara Pertanian 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 Terima kasih. Terima kasih. Jadi kalau satu tahapan sudah kita lalui, tahapan ke depan mudah-mudahan juga situasinya tetap seperti ini, tetap kebersamaan, kekeluargaan, mudah-mudahan ke depan juga tidak ada masalah dalam menyusun anggaran. Yang namanya program prioritas harus laksana. Dari Lampau Utara, Siswanto mengabarkan.